kita akan tancapkan di salah satu sisinya seperti ini paling tepi ya teman-teman tuh lihat tuh, paling tepi seperti ini ya kulit ketemu kulit, ini namanya kulit ketemu kulit kembali kita melakukan penyambungan pada durian ini tanam dari biji ya, seperti ini dalam politik ukuran batang sudah sebesar jempol kaki sekarang, nah teman-teman ada bertanya ke saya, dia minta zoomkan bagaimana sih proses kulit bertemu kulit dalam proses penyambungan, sehingga penyambungan kita 100% berhasil, karena kulitnya bertemu kulit, nah kali ini saya akan tunjukkan secara khusus pada teman-teman memperlihatkan bagaimana proses kulit bertemu kulitnya ya ikuti videonya sampai selesai dong, oke mantap, disini kita lanjut, kita hanya akan memotong beberapa daunnya saja beberapa percabangan seperti ini tuh kita potong, kita rapikan kita ingin melakukan okulasi ya teman-teman di bawahnya bisa jadi ya, ke bawah sini, jadi saya akan perlihatkan bagaimana proses mempertemukan kulit ketemu kulit nanti di dua cara, di okulasi dengan di sambung pucuk, nanti juga kita akan melihatkan hasilnya, kalau sudah kita saya seperti ini ya, mau kita lukai seperti ini juga boleh mau kita lakukan langsung penyaitan, langsung kita tarik pun boleh tuh usahakan yang kita tarik adalah kulitnya ya seperti ini, usahakan yang kita tarik adalah kulitnya dan ini bagian dalam, ini adalah bagian si kambium dari batang, jadi jangan kita pegang, oke sudah, kita saya sedikit kita akan ambil entres seperti ini teman-teman, entres ya cari entres yang sehat kita akan pilihkan satu mata tunas saja seperti ini, ini kita potong kita akan sambung satu mata tunas ini seperti ini teman-teman, jadi kita sayat dulu kita sayat dulu ini sayat memanjang sampai pada bagian sulur seperti ini, oke sayat sedikit belakangnya sampai lancip oke seperti ini, nah jika sudah kita tinggal tancapkan ke luka ini, namun karena kita ingin kulit bertemu kulit, kita tancapkan di salah satu sisi nah perhatikan ya, kita akan tancapkan di salah satu sisinya seperti ini paling tepi ya teman-teman tuh, lihat tuh, paling tepi seperti ini ya, kulit ketemu kulit, ini namanya kulit ketemu kulit jadi kita tidak tancapkan pada tengahnya, tapi kita tancapkan pada tepi seperti ini jadi kalau kita lihat, penampakan seperti ini teman-teman kita ikan ini teman-teman, lihat kulitnya dan entresnya jangan kita gerakkan lagi kita naik ke atas, satu lilitan saja di atasnya tuh, supaya tunasnya dapat menembus plastik jadi kalau pada bagian tunasnya cukup satu kali lilitan oke, seperti ini sudah kita tinggal tunggu masa 21 hari sampai 1 bulan sampai tunasnya ini muncul keluar ya, nanti muncul sendiri teman-teman, karena plastiknya ini khusus untuk melakukan menganggulasi dia akan mampu menembus plastiknya, oke teman-teman sekarang saya mau tunjukkan nanti kulit ketemu kulit di sambung pucuk durian untuk ini kita sampaikan disini dulu, nanti teman-teman bisa cek video saya yang selanjutnya kulit ketemu kulit pada sambung pucuk durian kalau ini pada okulasi durian, oke teman-teman mantap silahkan lanjut ke video berikutnya nanti dan kalau mau lihat ini hasil yang kulit ketemu kulit teman-teman tapi dari batang kecil ya ini okulasi juga ini kulit ketemu kulitnya, perhatikan, menempel sempurna dan ini jenisnya bower teman-teman tuh, dia punya daun, bower ya keren nah seperti ini juga kulit ketemu kulit, dia diokulasi diokulasi ya di dalam polybag seperti ini ini kulitnya ketemu kulit teman-teman nah tuh, perhatikan kulit ketemu kulit ini penampakan daunnya nah subur kan nanti lama-kelamaan ini akan mati teman-teman dengan sendirinya akan mati dan sendirinya akan mati teman-teman oke mantap terima kasih telah menonton! selamat menikmati!